. Karnaval yang diselenggarakan satu stasiun televisi di alun-alun Kabupaten Sumedang memicu insiden hingga merenggut nyawa, informasi yang diterima Tribun Jabar.id dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Setempat, seorang penonton asal Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, dilaporkan meninggal dunia, Senin, 12 Juni 2023, pagi. Atang mengatakan, penonton yang bernama Jajang tersebut sebelumnya mengalami pingsan akibat kehabisan oksigen, Minggu, 11 Juni 2023. Sebanyak 312 orang dilaporkan pingsan saat menonton acara karnaval yang diselenggarakan sebuah stasiun televisi di alun-alun Kabupaten Sumedang, acara yang berlangsung du hari, Sabtu Minggu, 10.11.6.2023, itu menghadirkan penampilan artis-artis ibu kota, mulai dari band Kotak, Diva Indonesia Rosa, hingga Varel Prayoga. Atang Sutarno mengatakan, sebanyak 115 orang dilaporkan pingsan pada pelaksanaan hari pertama. Pada hari kedua, dilaporkan sebanyak 197 orang yang bernasib serupa. Selamat pagi, Tribuner. Seperti inilah suasana terkini di rumah Duka. Seorang penonton karnaval di alun-alun Sumedang yang berlangsung kemarin, dilaporkan meninggal dunia tadi pagi. korban yang diketahui bernama Jajang, warga Dusun Kaum, Desa Jatisari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang ini, sempat pingsan saat, karnaval musik yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun TV, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga jenazah Jajang, baru saja selesai dimakamkan di TPO yang tidak jauh dari rumah Duka. Terima kasih. Di makamannya tadi pagi, baru selesai sekarang. Pak ini kalau amat dulu, sempat menonton karnaval? Oh iya, iya, memang, memang. Memang menonton di karnaval di Sumedang juga dia, joget-jogetan juga gitu, karena dia senangnya. Tapi biasa-biasanya juga suka gitu, cuma kemarin memang katanya, oh ini meriahkan Sumedang katanya. Dia bilang, langsung joget-jogetan, malah di situ juga habis pingsan juga katanya. Tahu di panggung, tahu di bawah udah gitu lah. Cuma dia sempat naik gitu. Malah ada yang ngomong, dia, itu juga, senter lah gitu kalau pada orang di Sumedang. sempat di rawat di Pusias Mas Tanusari. Berapa malam, Pak? Cuma satu malam. Cuma satu malam. Hitungan jam. Hitungan jam. Pihak keluarga mendapatkan informasi amat hufingsan, jam berapa, Pak? Oh, setengah tujuhan pagi kemarin. Oh, setengah tujuhan pagi kemarin. Oh, setengah tujuh malam. Oh, setengah tujuh malam. Malam. Taunya udah-udah. Ya, cerita-cerita orang lain itu masih simpang siul juga. Saya juga belum meneliti sebenarnya, kita meninggalnya. Cuma habis nonton dari Sumedang, itu benar-benar ada banyak saksi. Jadi belum tahu. Malah sekarang juga saya sempat bingung juga gitu. Meninggalnya dia. Cuma memang dia kerja sehari-harinya jadi seperti juga di Pusias Mas Tanusari. Kalau, Pak Marhum, menontonkan apanya sama siapa, Pak? Sama temannya mungkin, teman-teman temannya. Iya, sama temannya. Kalau sedengar Bapak, pingsannya tujuh kenapa tujuh berkesan-kesan? Ya mungkin, mungkin, mungkin. Yang namanya di Dangdut itu, yang namanya di Dangdut itu pasti kesak-kesakan ya. Kata banyak yang bilang, sampai dia keringatan, keringat basah, berarti habis di situ. Malah dengar-dengar cuma semang siul dulu. Cuma-cuma masih semang diul gitu. Ada dikasih hadiah baju juga, tahta, atau apalah gitu ada. Di situnya dikasih hadiah juga katanya gitu. Habis, ya jogetnya gitu. Almarhum dimakamkan di mana, Pak? Sekarang dimakamkannya di, masuknya Depok ya? Kaung. Kaung. TPU ya. TPU-nya di Depok. Depok. Kau dari rumah luka kira-kira berapa? 200. 200. Nama lengkapnya padahal enggak ceng aja lah, udah pada tahun. Padahal enggak ceng aja deh. Sebenarnya udah pada tahun. Sebagai keluarga? Keluarga juga. Saya pamannya. Pak. Turun, Pak. Iya, iya. Iya, Pak. Iya, video. Coba videonya lagi nonton. Lagi nonton. Lagi nonton. Lagi nonton. Lagi nonton. Lagi nonton. Berapa yang digelar oleh salah satu setian TV di alun-alun Kabupaten Semedang meninggal dunia. Korban yang diketahui merupakan warga dusun kaum Desa Jatisari, Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Semedang ini dilaporkan meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis di puskesmas Tanjung Sari. Dari hari kemarin petang. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak BPPD Kabupaten Semedang, dalam acara Karnapal yang digelar dua hari tersebut sebanyak 312 penonton dilaporkan pingsan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!